Seperti yang diperkenalkan tadi, nama saya Jen, saya berumur 39 tahun dan saya ada dua anak. Saya berasal dari Rameen, Bapak, Dari Menetapi Niri. Saya bekerja sebagai seorang entertainer sejak tahun 2013, lagilah secara full time. Dan sejak tahun yang lalu, saya tidak bekerjalah sejak MCO. Sebab ini adalah salah satu bidang kerja yang memang tidak boleh buatlah sepanjang MCO ini kan. Sepanjang saya bekerja sebagai entertainer, masa cuti ataupun musim-musim perayaan itu saya jarang balik. Sebab musim-musim cuti dan perayaan itu, masa orang lain cuti itulah masa kami kena kerja lebih keras sikit. Sebab mau menghiburkan orang-orang yang sedang bercuti. Perjalanan saya dalam SME Marketing bermula sejak April 2016. Bermula sebagai pengguna, kemudian saya terjun sebagai Stockist Gold pada Mei 2016. Sebab masa itu dia sedang ada promosi Rp5.000, harga asal dia adalah Rp9.000. So dalam masa dari Mei sampai beberapa bulan, dalam tempoh enam bulan lah saya tidak ada pengguna, saya tidak ada customer, dan tidak ada business partner, tidak ada belajar. Sebab masa itu dia tidak ada macam sekarang ini, tidak ada Zoom. Kalau kita mau belajar pun kita mesti mau jumpa depan-depan kan. Dan aplikasi saya jauh, dia di Sabah dan saya telah berada di Miri. Jadi begitulah permulaan saya. Tapi saya sentiasa tengok kembangan aplikasi saya dengan tim yang ada di Sabah lah. Pada masa itu semua orang sedang sibuk buat La Soul Workshop. Sedang sangat-sangat hangat lah La Soul Workshop pada masa itu. Dan saya selalu tengok result-result, ada yang dapat lah income dalam tiga angka, empat angka. Jadi saya ini mau sebenarnya, tapi tidak tahu cara dia. Sampai saya tanya dengan saya punya upline, bagaimana mau buat semua kan. Dia cuma suruh copy paste sejama satu, dan saya pun mencubalah copy paste. Apa yang upline saya post, itu saja saya post. Jadi selama enam bulan itu saya tidak ada apa-apa lah sebenarnya. Sampailah saya betul-betul mau, cuma tidak tahu cara dia. Dan upline saya bagitahu, kalau kau ada masa cuti untuk balik di Sabah, baliklah saya ajar kau. Masa itu bulan sembilan, jadi bulan sembilan tidak ada cuti-cuti Malaysia lah kan. Jadi bolehlah saya bercuti balik Sabah, saya jumpa dengan upline saya, dan dia terus ajar. Dan saya terus bagitahu dia tentang niat saya, saya mau buka, saya mau buat La Soul Workshop. Saya punya upline sebenarnya risau Mas Satu, sebab dia bagitahu begini, kalau betul-betul kamu mau buat itulah La Soul Workshop, jadi kamu kena cari orang sendiri, kamu kena buat segala-galanya sendiri. Apa yang saya boleh buat cuma saya boleh datang untuk support kamu saja. Jadi kalau kamu betul-betul mau buat, dan kau ikut cakap saya, kau carilah 30 orang. Dia suruh saya cari 30 orang. Bagaimana saya mau cari 30 orang? Sudahlah saya ini jenis yang berpindah randa dari dulu, tidak ada kawan betul-betul di satu-satu tempat. Oke, yang penting kau ada datang untuk tolong saya lah. Jadi saya ada masa satu bulan saja. Apa yang saya buat masa itu? Setiap hari saya pergi kerja, 45 minit di stage, 30 minit saja saya off stage. Setiap orang saya mingle around untuk bercerita. Di dalam setiap cerita saya, saya pastikan saya ada bercerita tentang apa yang saya buat sekarang, tentang La Soul. Saya akan bawa QQ Kring jalan-jalan bagi try-try orang bila saya bercerita tentang La Soul. Lepas itu saya akan terus invite orang untuk datang ke La Soul Workshop saya. Dan dua minggu sudah berlalu, saya baru dapat dalam 12 orang saja. Sedangkan saya bagi target pada diri saya sendiri, masa satu, saya mau cari 30 orang. Saya cuba untuk buat online, saya cuba untuk live. Bila saya tengok di negara-negara lainnya sudah improve online marketing, apa yang mereka buat adalah buat live. So, saya try untuk ikut. So, saya ini jadinya menyanyi sebab lirik ada, tapi untuk bercakap itu kurang sikit, masa satu. Jadi, saya tulis di kertas dan saya buat live, ikut kertas di bawah sini, orang tidak nampak. Dan itulah cara saya. Semasa live itu memang tidak ada orang yang respon-respon di sana, tapi rupa-rupanya orang tengok juga dan siapa-siapa yang mau datang, datang jumpa dengan saya. Lepas itu bagi toh yang mau join, begitu. Dan akhirnya saya dapatlah dalam 30 orang, saya rasa saya sudah cukup berusaha. Sebab, saya pikir benda itu siang dan malam. Semasa bekerja pun saya pikir, semasa saya di luar daripada bekerja pun saya pikir, bagaimana mau capai 30 orang itu untuk setnya, wasol workshop yang pertama pada bulan 10 tahun 2016. Tapi untuk kehadiran cuma 12 orang saja yang datang, syukur. Dan masa itu saya mau jadi salah satu daripada peserta. Tapi saya tidak dibenarkan jadi peserta. Saya terus diberi tugasan, saya terus jadi MC pada hari itu. Dan sejak daripada itu saya belajar. Saya belajar, saya terus terima tugasan. Masa saya belajar, pada masa yang sama, saya belajar, saya buat, dan saya perbaiki diri. Di mana yang saya buat hari ini, tidak ngam, saya terus sedar, sebab terus diberi teguran, saya terus perbaiki. Jadi kita lebih cepat belajar sebenarnya kalau kita sambil buat, sambil praktik. Apa yang kita sudah belajar, kita jangan simpan, kita terus buatkan. Sepanjang itu sangat banyak kesukaran. Tapi saya belajar untuk terus mengajar disebabkan saya berjauhan daripada upline saya. Saya tidak ada siapa-siapa di sini. Di sini tidak ada upline, tidak ada E, saya adalah B, dan saya kena jadi E. Jadi di samping saya belajar menjadi satu orang B yang bagus, tapi at the same time, saya kena sentiasa sediakan diri saya sebagai E. Jadi hari ini apa yang saya belajar, saya belajar satu perkara, jam yang seterusnya, saya tidak tunggu esok, jam seterusnya, saya terus akan cari satu orang untuk terus bercakap. Of course, pada pertama kali, bila saya bercerita tentang benda yang sama, baru disampaikan oleh upline yang tadi, memang ada tersekat-sekat, sebab kita baru terima input dan kita cuba untuk keluarkan. Tapi apabila sudah bercerita pada pertama kali, the next day, bila saya pergi jumpa dengan siapa-siapa yang cuba untuk belajar buat bisnes masa itu, saya terus cerita benda yang sama, saya rasa saya sudah lebih smooth penceritaan saya berbanding pada kali pertama. Jadi saya belajar dan saya terus mengajar. Saya tidak ada pilihan, kecuali paksa diri untuk jadi E pada masa itu. Disebabkan saya bekerja, masa saya sangat terhad, saya kena belajar last all, saya kena belajar tentang S&E Marketing, saya kena belajar tentang Marketing Plan untuk improve diri saya di dalam satu pekerjaan yang ini, tapi at the same time, saya pun sentiasa belajar juga untuk update lagu, apa semua kan, di dalam pekerjaan saya yang satu lagi lah. Jadi saya menggunakan jadual. Saya betul-betul guna jadual untuk bagi masa. Saya tidak pernah bagi alasan saya tiada masa. Sebab saya mau. Saya percaya kalau kita mau, kita akan cuba untuk bagi masa. Kita punya masa itu, dia akan pergi kepada mana-mana barang yang kita rasa penting dalam kita punya life. Saya tidak pernah berhenti buat aktiviti sejak daripada last all workshop yang pertama. Dan satu ketika itu saya terhenti atas sebab-sebab pribadi. Dan kemudian saya datang balik di sini. Saya bersyukur sebab saya dapat balik dalam S&E Marketing kali ini dengan sistem yang sangat-sangat hebat. Saya bermula pada hujung bulan, minggu terakhir, Mei 2020. Dan saya punya bonus yang pertama pada masa itu adalah Rp237, lebih kurang begitulah. Saya terus bermula dengan name list. Daripada name list ini saja, kita boleh June, terus Gold, Julai, dan sehingga kini saya Pearl. Kita bercakap tentang kesukaran. Kesukaran yang ada sekarang ini tidak besar berbanding kesukaran dulu. Dulu maksudnya, semasa kita masih buat offline sepenuhnya, kita belum lagi menggunakan online. Jadi sekarang ini semua sudah disediakan. HQ sudah sediakan aktiviti-aktiviti untuk membantu kita. Tim pun sudah sediakan segala-gala aktiviti, event semua untuk membantu kita. Mentor pun sudah ada. Leader pun sudah ada. Jadi kalau mau, kita mau. Kalau bilang tidak mau, kalau bilang mau separuh-separuh itu, itu susah tuh. Kalau bilang mau, kita maulah. Kalau bilang kita tidak mau, tapi kita ada di tengah-tengah saja, bagus jangan buang masa. Kita sedang buang masa orang yang berharga. Kita buang masa orang lain untuk mengajar kita yang kita yang tidak pasti kita mau ataupun tidak. Mungkin orang itu, mungkin kita punya mentor, mungkin kita punya leader, boleh pergi ajar orang lain yang memang mau. Tidak buang masa dia. Bagi saya, yang penting sekarang ini, semuanya sudah ada disalurkan di hujung jari kita. Yang penting sekarang ini adalah diri kita sendiri, kalau kita mau, kita buat. Kalau kita mau, kita sentiasa akan ada jalan. Sentiasa ada jalan untuk orang yang mau. Saya rasa itu saja sharing saya untuk malam ini. Thank you so much.